Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel tutorial milenial Dalam video ini saya mau sharing ke teman-teman Gimana cara kita membatalkan pesanan COD kita di Lazada Jadi ada dua tipe pesanan Yang pertama adalah Sorry, dua tipe pembatalan Pertama, kalau barangnya belum sampai di kita Atau barangnya sudah sampai di kita Atau depan pintu anda Kurirnya sudah datang Lalu menawarkan Eh, lalu nagih ke anda Dan anda ingin membatalkan itu Itu caranya berbeda lagi Nah, yang di video ini saya mau bagiin cara Kalau kita batalin dan barangnya belum sampai Jadi ini ada pesanan saya Cara cek pesanan saya di Lazada itu Anda masuk ke akun Lalu lihat pesanan saya Lihat semua pesanan Oke Lalu ini pilih yang sedang dalam proses ini Lihat pembayaran disini adalah COD Jadi cara membatalkannya klik aja disini Lalu anda tinggal klik batal disini Oke Batal Kita tunggu Pilih alasan pembatalan Berubah pikiran Berubah pikiran Atau apapun itu Ugin mengubah pesanan dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Pilih Lalu tinggal klik kirimkan Ya itu aja simpel banget kan Gimana kita membatalkan pesanan COD di Lazada Kalau kita refresh disini Masih muncul gak ya Oke Ups Kita lihat pesanan saya Dalam proses Lihat semua pesanan Nah ini sudah dibatalkan pesanan COD yang tadi saya Saya lakukan Ya itu aja Sharing saya tentang bagaimana membatalkan pesanan COD yang belum dikirim Atau belum sampai Di video selanjutnya Saya akan membahas bagaimana kita membatalkan pesanan COD Kalau barangnya sudah sampai depan muka kita Dan kita gak berhak Gak mau bayar Nah itu gimana caranya Nanti ada caranya Oke sekian Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman semua Tolong subscribe channel kami ini Jika ada pertanyaan Jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh